Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya Oh iya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan agar kita semua terhindar dari virus covid-19 Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1 pembelajaran 5 Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya agar pelajaran hari ini dapat kalian serap dengan mudah dan Allah menerangkan hati dan pikiran kita semua Berdoa mulai A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina الصirat al-mustakim Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-mawdubi alayhim waladzallin Bismillahirrohmanirrohim Rabi tubillahi robba wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidna ilman nafi'a wa razuqna fahma Rabbi shuroh li sodri wa yassir li amri Wahlul uqadatam millisani yafqahu qawli Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana tawwakina adaban nar Walhamdulillahirrobbilalamin Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Iya, mereka melakukannya dengan cara bekerja sama Nah, selanjutnya, bacalah teks berikut Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama Udin menyiram tanaman Mutiara menyapu halaman Halaman rumah selalu indah dan rapi Ayah dan ibu senang Karena anak-anaknya cepat kaki ringan tangan Baik anak-anak, selanjutnya diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut Nomor 1, mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Jawabannya adalah Iya, betul sekali karena Udin dan Mutiara selalu menjaga Keindahan halaman rumah Nomor 2, apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Siapa yang tahu? Iya, betul Tugas-tugas tidak bisa terselesaikan dengan baik Nomor 3, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Iya, jawabannya adalah iya Selanjutnya nomor 4, sila keberapa? Siapa yang tahu sila keberapa? Iya, betul sekali sila ke-3 Selanjutnya nomor 5, jelaskan alasannya Nah, siapa yang tahu nih alasannya apa? Iya, betul sekali Alasannya karena Udin dan Mutiara melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama Selanjutnya nomor 6, menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ke-3 Pancasila? Jelaskan alasannya Iya, karena mereka bekerja sama dalam melaksanakan tugas Perilaku tersebut merupakan pengamalan sila ke-3 Pancasila Selanjutnya nomor 7, tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ke-3 Pancasila Nah, contohnya nih ya adalah bekerja sama untuk membersihkan rumah Selanjutnya nomor 8, apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Siapa yang tahu angka tangannya? Iya, betul sekali Makna cepat kaki ringan tangan adalah rajin bekerja Selanjutnya ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila ke-3 Pancasila di rumah Kalian tulis ya ceritanya di buku tulis Nah, selanjutnya bacalah kalimat berikut Yang pertama, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar Tetapi ia tetap rendah hati Kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya Ketiga, Udin senang mendapatkan buah tangan dari ayah Keempat, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik Kelima Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin Agar tidak terjadi pertengkaran Selanjutnya, tulis arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat yang tadi kita baca Kalian tulis artinya ya di buku tema Nah, kemudian Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas Mereka juga rukun dalam bermain Sikap apa yang harus kita jaga ketika kita bermain? Iya betul Kita harus menjaga sikap rukun, rendah hati, mau berbagi, dan masih banyak lagi Baik anak-anak, selanjutnya peragakan gerakan-gerakan berikut Yang pertama ada gerakan berjalan ke depan Yang kedua ada gerakan sikap berjalan yang benar Yang ketiga atau yang terakhir adalah berjalan bersama Terima kasih telah menonton!